Adit, cita-cita kamu apa? Jadi polisi, bu. Jadi kalau ada penjahat yang ganggu ibu, aku bisa nembak dan tangkap penjahat itu, bu. Adit, ibu jadi terharu. Kalau Lita, cita-cita kamu apa? Kalau aku pengen jadi dokter, bu. Jadi kalau ada penjahat yang melukai ibu, aku bisa rawat ibu. Ibu bener-bener terharu sama kalian. Kalau Budi, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi tukang gali kubur, bu. Bu, kalau Adit nggak berhasil nanggap penjahat dan ibu dilukai penjahat, terus Lita nggak berhasil mengobati ibu dan ibu meninggal, kan udah kusediain lobang kubur untuk ibu. Apa? Yang namanya Lita nih, panggil bu Anggi, disuruh ke ruang guru sekarang. Loh, nggak bisa, kan ibu itu yang butuh. Suruh lah ibu itu datang ke sini. Nggak ada sopan kau itu, bandal kali kau. Lebih nggak sopan siapa, kau apa aku? Kau manggil orang di depan pintu, udah kayak mau nagih hutang kau. Aku cuma disuruh bu Anggi buat manggil kau. Kalau ibu itu mau, suruh dia datang ke sini. Kau pun bodoh, mau kali jadi tukang suruh. Bu, apa bener saya nggak naik kelas? Ma'feby, kamu memang tidak naik kelas. Bu, tolong bu, biarkan saya naik kelas, bu. Saya akan bayar ibu, berapapun ibu mau, saya akan bayar ibu supaya saya naik kelas. Kamu ya, masih kecil kamu, udah nggak jujur kamu ya, mau nyogok-nyogok ibu pula kamu. Kalau bukan karena murid ibu, ibu bakal laporin kamu ke pimpinan. Tapi, ya udah nggak apa-apa, karena kamu murid ibu. Mana uangnya sini, bayar ibu buat kamu naik kelas? Nggak jadi, ya. Udah dapat rekaman kalau ibu itu nggak jujur dan menerima wang sobokan, ya. Nggak usah ibu yang lapor sama pimpinan. Biar aku yang lapor sama pimpinan. Lita, mana PR kamu? Kalau kamu nggak siap, keluar kamu. Lah, kan PR itu pekerjaan rumah. Ya udah, di rumah aja lah ku kerjakan. Ngapain ku bawa ke sekolah? Memang itu pekerjaan rumah, tapi itu dikumpul di sekolah. Kamu jangan suka-suka di sini ya, ini sekolah negeri. Tadi kalau kamu bayar, kamu bisa lah suka-suka. Ini kan kamu belajar di sini gratis. Lita, ini nilai kamu jelek terus dari kemarin. Kamu padahal bisa nanya sama orang tua kamu jawabannya. Atau sekarang udah ada Google, kamu bisa cari di Google jawabannya. Yaudah, kalau gitu ibu kasih soal ke Google aja sana. Kan Google tahu semua jawaban. Alah, udahlah saya udah males berdebat sama murid kayak kamu. Oke, murid-murid. Kalau kaki kalian ketimpa sama 1 kg besi, dengan kaki kalian ketimpa dengan 1 kg kapas, kira-kira sakitan yang mana? Sakitan yang besi lah, bu. Salah. Jawabannya sama-sama sakit, karena sama-sama 1 kg. Kalian semua bodoh. Gimana sih kalian? Kalau orang ketimpa besi, yang sakit itu kakinya lah. Eh anak baru, minta dulu duitmu itu sini. Kemajuan kau minta-minta duit aku. Oh, kau adek kelesok-lesokan kau ya, melawan-melawan kau di sini ya. Apa kau? Udah diam kau mulut kau bawa tai. Diam kau. Tunggu kau ya pulang ya. Habis kau kebun habis. Kau tunggu pulang. Ah, diam kau. Bina lapang kau. Mau bawa-bawa geng kau, pastikan. Baik anak-anak, sekarang ibu mau bertanya. Bagaimana cara kau udah menikah? Lita. Saya di sini menerangkan loh, kamu kok malah tidur? Maaf, bu. Saya kurang tidur semalam. Ya, itu bukan urusan saya. Ya, kan memang nggak saya suruh ibu ngurusin saya. Kamu ini dari kemarin melawan terus ya? Siapa suruh dari kemarin ibu cari masalah terus sama saya? Suruh bapak kamu besok datang ke sekolah, biar saya ajarin bapak kamu cari mendidih anak. Lah, bapak saya kan setiap hari ada di kantor kepala sekolah. Tinggal ibu datangin aja. Oh iya. Kelas 10A ini udah lewat setengah jam. Kenapa salah satu dari kalian tidak ada yang memanggil saya di ruang guru? Harusnya ibu tau lah jarul ibu masuk. Kenapa harus dijemput-jemput mengek kali ibu? Hey, kamu tidak berhak melawan guru ya? Diam kamu atau saya keluarin kamu dari kelas ini. Ibu lah yang keluar. Ibu salah kelas ini kelas 10C, bukan 10A. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax